Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan membahas tentang chain rule atau aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variable. Nah, seperti biasa kita mulai dengan fungsi satu variable. Jadi misalkan kita punya fx gitu dan kita punya x yang sebagai fungsi t, maka kalau kita mau cari turunan f terhadap t, itu kita melakukannya merantai gitu. Jadi kita nurunin f terhadap x dulu, terus x-nya yang diturunin terhadap t. Nah, sekarang kita itu belajar tentang fungsi yang lebih dari satu variable. Nah, kalau kita mau cari df dt, apakah bisa kita pakai ini? Ya, jawabannya adalah tidak gitu. Jadi df dt itu apa ya kalau di fungsi multivariable? Nah, kita kembali lagi ke konsep terdiferensialkan. Jadi di beberapa video sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi yang terdiferensialkan. Itu adalah fungsi yang punya bidang singgung di titik itu gitu. Misalkan kita ninjau titik ini, maka ada satu bidang singgung yang bisa kita definisikan untuk permukaan itu. Nah, artinya apa? Artinya itu kita bisa mengaproksimasi atau menghitung nilai fungsi di dekat titik yang kita tinjau. Jadi fp plus h, h itu delta x atau delta y gitu. Fungsi di dekat nilai p, di dekat titik p, itu adalah fungsi di titik p ditambah gradient dikali delta x-nya atau dikali h-nya. Gini kan, terus ditambah error. Kenapa error? Karena ya fungsinya kan nggak linear kan? Kan ini cuma diaproksimasi pakai bidang yang linear gitu. Nah, terus kita kurangin dengan fp atau nilai fungsi di titik p. Ini kan, terus kita mau apa nih? Ini si gradient itu inget nggak? Jadi gradient kan faktor kan, fx dan sg. Dia didotin sama delta x dan delta y kan? Ditambah errornya. Nah, si fungsi f dan ini, ini kan adalah perubahan di nilai z-nya kan? Jadi nilai fungsinya kan itu si nilai z-nya kan? Nilai sumbu z-nya. Nah, berarti ini adalah delta z bener-nya. Nah, berarti kita dapat di sini delta z itu sama dengan fx delta x ditambah fy delta y ditambah error akibat aproksimasi linear pakai bidang tadi kan? Padahal sebenarnya ya permukaannya permukaan bisa melengkung atau kayak gimana, bukan bidang lah. Nah, terus ini kita mau bagi semua sama delta t. Nah, terus kalau misalkan limit, kita ambil limit h-nya itu menuju 0, alias fungsi yang kita mau tinjau itu di dekat, dekat banget sama titik p, maka ini kan delta-nya jadi d kan? Terus misalkan si waktunya itu kita ambil juga sangat kecil, maka si waktunya akan jadi d kan? Nah, jadi intinya ini akan jadi kayak gini. Terus error-nya, jadi kan kalau misalkan kita ambil h-nya mendekati 0 kan error-nya jadi nggak ada gitu kan? Jadi nggak ada gitu. Nah, jadi kita dapat ini nih, yang kita inginkan. Jadi turunan rantai atau aturan rantai di fungsi 2 variable itu dengan menghitung turunan parsial dikali turunan x terhadap t dan turunan parsial y dikali turunan y terhadap t gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Jadi kita pakai fungsi yang kita udah pakai juga di video-video sebelumnya yaitu x kuadrat y. Nah, terus misalkan kita dikasih tau nih ya, x itu sama dengan 5t dan y itu adalah fungsi t juga yaitu t kuadrat. Nah, berapa nilai df dt? Pertama kita bisa pakai yang kita pelajarin barusan yaitu 2x2x dikali dx dt ditambah turunan parsial f terhadap y dikali dy dt. Ini sama dengan 2xy dikali dx dt berarti 5 ditambah 2f2y berarti x kuadrat dikali dy dt 2t. Nah, terus sekarang kita masukin x sama dengan 5t y sama dengan t kuadrat supaya ya ini terserah sih kalau misalkan kalian plus t sama ini juga boleh. Kalau kalian menyatakan semuanya dalam t juga boleh. Tergantung soalnya. Nah, ini jadi kalau kita menyatakan semuanya dalam t berarti ini 5t terus y nya t kuadrat dikali 5 ditambah berarti 25t kuadrat dikali 2t. Nah, makanya ini akan jadi 50t kuadrat ditambah 50t kuadrat, eh t pangkat 3 ya, tambah 50t pangkat 3 hasilnya adalah 100t pangkat 3. Nah, kita juga bisa lakuin dengan cara lain. Jadi sekarang kita mau nyatakan f, fxy itu sebagai f fungsi t. Ya, caranya disubstitusi aja berarti x kuadrat y kan. X nya 5t, x kuadrat y. Maka ini adalah 5t pangkat 4. Gini kan. Nah, terus kita mau hitung df dt langsung aja kita turunin. Berarti, sorry ini 25 ya. 25 kali 4, 100t pangkat 3. Hasilnya sama ya. Nah, kebetulan di soal ini, cara ini tuh lebih cepat gitu. Terus, apa gunanya dong si turunan rantai ini kita pelajarin? Jadi gini, jadi misalkan si fungsi fxy sama dengan x kuadrat y. Kita tulis lagi deh. fxy sama dengan x kuadrat y. Misalkan ini kita anggap sebagai prisma segi 4. Nah, misalkan ini x, x, dan ini y. Berarti kan sebenarnya ini bisa kita anggap sebagai luas dari si balok ini kan. Atau prisma segi 4 ini kan. Nah, misalkan nih, si prisma segi 4 ini kayak kue gitu yang bisa ngembang kan. Berarti, dia bisa membesar gitu. Tapi alas dan tutupnya itu simetris. Jadi kayak persegi dia. X sama x, panjang sisi-sisinya. Nah, terus kita itu dikasih tahu bahwa ketika x sama dengan 3 dan ketika y sama dengan 6. Jadi ketika x sama dengan 3 dan y sama dengan 6. Si x ini berubah terhadap t itu secepat 2. Dan si y itu berubah terhadap t itu secepat 5. Jadi rotinya mengembang ke arah x-nya itu 2. Arah sisi-sisi x-nya itu 2. Dan ke atasnya itu 5 gitu. Nah, kalau kayak gini, kita gak bisa nyatain si fx, y ini sebagai fungsi t. Bener gak? Gak bisa nih kita kayak gini. Karena kita gak dikasih fungsi explicit x sebagai fungsi t. Dan y sebagai fungsi t. Nah, terus gimana dong kalau misalkan kita diminta mencari laju perubahan si volume dari kue ini gitu. Kita ya pakai, mau gak mau pakai si aturan rantai yang kita pelajarin barusan. Nah, berarti kan ini fx dikali dx dt ditambah turunan fdy dikali dy dt. Nah, kita evaluasinya di sini x sama dengan 3 dan y sama dengan 6. Nah, fx itu adalah 2xy kan? 2xy kita evaluasinya di 3,6. Terus dikali dx dt, dx dt-nya itu 2. Terus ditambah fdy itu x kuadrat. Kita evaluasi di 3,6 dikali dy dt itu sama dengan 5. Nah, ini kita masukin 2 x 3 x 6. 6 x 6, 36 x 2. Ditambah 9 x 5. Berarti berapa nih? 117. Nah, gitu. Jadi, kadang kita tahu kayak gini tuh misalkan kalau kita lakuin eksperimen gitu loh. Eksperimen saintifik atau engineering atau apapun itu. Kadang yang kita tahu tuh cuma angka-angka doang, angka yang kita bisa lihat gitu. Oh, dia berubahnya segini. Tapi kita fungsinya nggak tahu tuh fungsi si x terhadap waktunya. Orang sistem yang baru kita pelajari ya kan. Kita cuma bisa observasi nilainya doang. Nah, inilah gunanya si chain rule. Sehingga kita bisa hitung nilai perubahan, laju perubahan volumenya terhadap waktu. Pakai si chain rule ini. Gitu. Nah, terakhir tentang chain rule. Gini, misalkan kita punya fungsi yang tadi f sama dengan x kuadrat y. Nah, terus kita juga punya x. Ini sekarang adalah fungsi 5t plus 6u. Nah, terus y itu adalah fungsi dari t dan u juga. T kuadrat plus 6ut. Nah, kalau kayak gini, gimana nih? Turunan f terhadap... Jadi, sekarang kita punya dua parameter nih. Nah, untuk mencari turunan f terhadap parameter tersebut, kita nggak pakai d lagi, tapi kita harus ganti jadi do. Karena ini partial gitu. Terhadap satu parameternya doang. Jadi, do f do t itu adalah do f do x dikali do x do t ditambah do f do y dikali do y do y do t. Nah, terus do f do u itu sama dengan do f do x dikali do x do u dan do f do y dan do y do u. Gitu. Nah, contohnya misalkan kita mau evaluasi yang ini nih. Misalkan kita mau evaluasi di t sama dengan 1 dan u sama dengan 1 gitu. Misalkan kita mau evaluasi di situ. do f do x itu adalah x kuadrat y. Berarti diturunin terhadap x, 2 x y. Do x do t itu adalah 5. Terus ditambah do f do y itu adalah x kuadrat. Dan do y do t itu adalah 2t plus 6u. Nah, terus ini kita ubah jadi dalam bentuk t dan u. Berarti x-nya kita masukin 5t plus 6u. Terus y-nya kita masukin t kuadrat plus 6u. Terus ditambahin x kuadrat kita masukin 5t plus 6u kuadrat dikali 2t plus 6u. Udah deh ini tinggal dihitung. Kita masukin t dan u-nya itu 1 dan 1. Berarti ini kita dapet 2 dikali 5 tambah 6, 11. Dikali 1 ditambah 6 berarti 7. Ditambah 5 tambah 6, 11 kuadrat. Dikali 2 tambah 6, 8. Gitu. Hasilnya itu 1, 1, 2, 2. Yaudah kayak gitu. Intinya kalau misalkan parameternya lebih 1, dia akan jadi turunan karsial. Oke, sekian pembahasan kali ini buat aturan rantai. Semoga bisa membantu kalian memahami materi aturan rantai buat fungsi lebih dari 1 variable. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.